Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, bersumpah akan menghancurkan batalion demi batalion Hamas. Ia juga bersumpah akan melenyapkan pemimpin kelompok di Gaza, Yahya Sinwar. Galan mengatakan pasukan Israel menyerang sasaran teror di kota Gaza, baik dari selatan maupun utara, dan telah memasuki wilayah perkotaan. Ia mengatakan Hamas tidak mempunyai batas seperti yang dilihat Israel pada tanggal 7 Oktober dengan serangan mengerikan dan pembuahan brutal dihapungan kelompok tersebut. Galan mengatakan kepemimpinan Hamas bertanggung jawab atas serangan itu. Ia akan menemui ketua Hamas Gaza, Yahya Sinwar, dan berusaha melenyapkannya. Ketika perang berakhir, tidak akan ada lagi Hamas di Gaza dan tak ada ancaman keamanan terhadap Israel. Israel akan memiliki kebebasan mutlak untuk mengambil tindakan keamanan apapun yang diinginkan terhadap siapapun yang berani menyerang Gaza. IDF terus melancarkan serangan daratnya di bagian utara daerah kantong tersebut pada hari Sabtu 4 November 2023. Serangan tersebut melibatkan infanteri dan menghadapi berbagai upaya yang dilakukan oleh Hamas untuk keluar dari terowongan untuk menyerang pasukan. Pasukan tersebut membunuh beberapa pria bersenjata yang muncul dari terowongan yang kemudian dihancurkan. Dalam satu pertemuan, IDF mengatakan pasukan darat melawan 15 anggota Hamas membunuh beberapa dari mereka dan menembaki pos pengamatan mereka. Militer juga terus melakukan serangan udara terhadap sasaran teror di sejumlah jalur Gaza. Dikatakan bahwa pihaknya menyerang sekitar 120 sasaran di jalur Gaza sepanjang hari termasuk komplek Hamas dan posisi peluncuran anti-tank. Tentara mencatat bahwa jet tempur menyerang situs Hamas di atap sebuah gedung serta terowongan di dekat gedung tersebut penyusul informasi intelijen yang dikumpulkan dari interogasi Shin Bet terhadap seorang anggota Hamas. Hamas mengatakan serangan juga menargetkan rumah keluarga pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang digunakan oleh dua putranya. Hamas tidak memiliki rincian mengenai kerusakan atau korban jiwa. Haniyeh telah tinggal di Hatar selama bertahun-tahun. Pada satu malam, militer merilis empat nama tambahan tentara yang tewas dalam pertempuran itu. Kematian, mereka menambah jumlah korban tentara yang terbunuh sejak Israel melancarkan operasi darat di jalur Gaza pekan lalu menjadi 28 orang dan 345 orang yang terluka sejak 7 Oktober 2023. Associated Press melaporkan bahwa serangan militer di Israel mendewaskan banyak warga sipil di tempat penampungan dan rumah sakit PBB di zona pertempuran utama di Gaza Utara. Badan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan dua serangan menghantam sebuah sekolah PBB yang berubah menjadi tempat penampungan di utara kota Gaza menewaskan beberapa orang di tenda-tenda di halaman sekolah dan para wanita yang sedang membuat roti di dalam gedung. Dari jelas bagaimana kantor berita tersebut menentukan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Israel. Setelah tembak, roket Palestina juga telah mengakibatkan banyaknya korban sipil di Gaza. IDF tidak segera berkomentar, namun secara umum mengatakan bahwa mereka menargetkan infrastruktur teror Hamas, jaringan pos, pusat komando, gudang senjata, dan terowongan yang luas yang tertanam di dalam populasi sipil. Tentara telah mendesak penduduk Gaza Utara untuk pindah ke selatan karena mereka mengintensifkan aktivitasnya di wilayah kota Gaza. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!